Sementara itu pemirsa pengurus perubahan di Surabaya, Jawa Timur terlibat keributan dengan sebagian warga yang menolak dilakukan penyemprotan desinfektan di dalam bilik sterilisasi usai pepergian. Warga menilai bilik desinfektan tidak baik untuk kesehatan, menyusul adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Pasangan suami istri ini terlibat adu mulut dan keributan dengan salah seorang pengurus perubahan di Surabaya, Jawa Timur. Pasutri ini menolak anjuran pengurus agar warga disemprot desinfektan di dalam bilik sterilisasi atau bilik desinfektan usai pepergian. Penolakan juga dilakukan oleh seorang ibu dan anaknya. Kedua ibu rumah tangga ini tidak ingin memanfaatkan bilik desinfektan untuk penjagaan COVID-19 karena tidak direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan dan dinilai tidak baik untuk kesehatan tubuh. Keduanya mau diperiksa dengan menggunakan termogan atau alat pengukur suhu badan serta cairan pembersiut agar. Meski muncul penolakan dari sebagian warga, pengurus di perubahan tetap melakukan screening dan pengamanan untuk pencegahan penyebaran COVID-19.